Dodi Sudrajat meragukan status Galaskai sebagai anak kandung Bibi Andriansyah. Ayah Vanessa Angel tersebut bahkan sempat meminta melakukan tes DNA. Hafeisal berpendapat bahwa pemikiran sang besar justru tampak konyol. Polemik keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah belum juga berakhir. Bahkan, kini muncul pernyataan yang menyebut Galaskai bukan anak kandung Bibi Andriansyah. Mendengar isu tersebut, ayah Bibi Andriansyah, Faisal memberikan tanggapannya. Faisal menanyakan barang bukti terkait tudingan yang ditujukan kepada Galaskai dan mendiang Bibi Andriansyah. Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Selep Oncam News yang tayang pada Sabtu, tanggal 22 Januari 2022. Ya kalau dia mempunyai barang bukti segala macam ada suratnya segala macam bolehlah kita teliti dulu, ujar Faisal. Namun, selama ini akta kelahiran Galaskai sudah jelas tertulis nama Bibi Andriansyah sebagai ayah kandungnya. Faisal menyebutkan bukti-bukti yang ia miliki selama ini, tapi kan sekarang secara negara. Akta kelahiran ada, surat nikahnya ada, apa yang diragukan, ujar Faisal. Sebelumnya, Dodi Sudrajat sempat meragukan status Galaskai sebagai anak Bibi Andriansyah. Bahkan, Dodi Sudrajat sempat mengajukan tes DNA untuk memastikan kebenaran tersebut. Melihat sikap besannya itu, Faisal justru merasa geram. Itu pemikiran konyol menurut saya, ujar Faisal. Kini, Faisal memilih untuk tidak memikirkan permasalahan ini. Faisal mengatakan keyakinannya, Galaskai merupakan anak kandung Bibi Andriansyah. Saya nggak mau membesar-besarkan. Bagi saya udah deal seribu persen bahwa dia adalah anak dan cucu saya, ujar Faisal. Faisal tidak ingin soal sikap Dodi Sudrajat yang meragukan status Galaskai ini terus berlanjut. Suami Dewi Zuryati ini hanya khawatir akan masa depan Galaskai. Ia tak ingin sang cucu merasa menyesal dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Apa mau kita hancurkan masa depan anak ini? Apa mau dia menyesali kehidupannya saat ini? Ujar Faisal. Menurut penuturannya, Faisal akan terus mempertahankan status Galaskai Andriansyah. Ia tidak peduli dengan pemikiran orang lain terkait hal tersebut. Sekuat tenaga akan saya pertahankan. Apapun yang terjadi, ujar Faisal. Faisal akan terus menolak permintaan tes DNA dari Dodi Sudrajat. Nggak ada tes DNA. Nggak akan tes DNA. Saya mengakui. Orang lain tidak mengakui tidak masalah yang penting ini adalah cucu saya, ujar Faisal. Beberapa hari yang lalu, Dodi Sudrajat sempat mengunjungi rumah Faisal. Dodi berniat untuk mengajak Galaskai jalan-jalan ke Ancol bersama keluarga besarnya. Namun, banyak orang yang menyoroti kedatangan Dodi saat itu. Dodi terlihat membawa rombongan hingga mengajak pengacarannya. Untuk itu, Faisal mengaku belum siap harus mempertemukan Galaskai kepada Dodi Sudrajat. Saya nggak siap untuk ketemu sekarang. Demi keamanan Galak dan demi terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan, ujar Faisal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!